PT Perusahaan Gas Negara atau PGN berharap proyek jaringan pipa transmisi gas terintegrasi yang menghubungkan wilayah Aceh hingga Jawa Timur dapat terbangun dalam waktu 5 tahun ke depan. Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Rosa Permatasari, mengungkapkan bahwa infrastruktur gas di wilayah Sumatera saat ini baru sebatas pada pipa transmisi gas Arun hingga Belawan. Sementara untuk jalur Dumai hingga Seimangke masih belum tersambung. Karena itu, Rosa berharap dalam waktu 5 tahun ke depan pipa transmisi gas di wilayah Sumatera dapat tersambung sepenuhnya. Dengan demikian, pasokan gas yang berasal dari wilayah tersebut dapat disalurkan ke Pulau Jawa setelah pipa transmisi gas Cirebon-Semarang tersambung. Dalam 5 tahun ke depan, PGN akan menyasar pusat permintaan gas di mana smelter beroperasi. Dan infrastruktur PGN hari ini sudah tersambung khususnya untuk Indonesia bagian Barat. Jadi dari Sumatera bisa dilihat yang merah diwakili oleh dari Arun menuju ke Belawan, satu yang masih terpotong Dumai Semangke. Ini kita harapkan dalam 5 tahun ke depan ini juga akan accomplish dan accomplish-nya juga yang Jawa Tengah dan Jawa Barat. Artinya dalam 5 tahun ke depan itu kita bisa expect bahwa gas dari Arun sebenarnya secara konsol sudah bisa dinikmati sampai dengan Jawa Timur. Tentu ada logistic cost tapi secara infrastruktur kita sudah bisa balancing itu. Dan artinya konsep untuk mengintegrasi maupun mengagregasi itu akan tercapai.